Oke kita test sudah normal dan digitalnya juga sudah menyala Jadi selanjutnya kita langsung pasang covernya Oke teman-teman kembali lagi di channel Andilet jadi kali ini kita dapat servisan ini adalah speedometer vario 125 yang lama ya teman-teman ini udah digital ya ini ini kerusakannya pada backlight atau lampunya tidak menyala di bagian depan seperti ini dan untuk bagian belakang ini guys ini ada beberapa soket yang sudah saya jumper ini untuk yang putih ini negatif untuk yang merah ini adalah positif jadi ini voltasenya sama seperti aki 12 volt saya menggunakan sebuah power supply untuk mengetes ini power supply variable disini saat set ke 12 volt jadi seperti ini teman-teman jadi kita langsung tes buat cek kondisinya ini soketnya banyak banget pinnya ada 12 kalau nggak salah nanti untuk pinnya saya kasih diagramnya di videonya teman-teman jadi bisa lihat ini kita tes dulu kabel merah cup plus dan untuk kabel putih ke mint kita tes jadi backlightnya mati ini cuma jarum aja nyala dia jadi kita akan bongkar dulu ya teman-teman kita buka bautnya langsung bongkar kalian yang belum subscribe silahkan ke subscribe ya di bawah ini dan jangan lupa nyalakan tombol nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tahu video-video kita terbaru kita lanjut bongkar guys harus kalian siapkan ini adalah obeng plus juga bisa dibalik ke obeng minnya nyalakan tombol notifikasinya dan pingset tuh alatnya itu langsung buka aja ya temen-temen jadi ini ada beberapa baut yang harus kita bongkar disini satu bagian dua tiga empat dan lima lima buat kita buka dulu ini ada 55 buah baut udah kita buka kita sendirin dulu kita buka dulu bukannya ini kita udah buka set pisahin ini atasnya untuk karetnya ini kondisi udah dibuka nih ya lupa dibuka jarumnya dibuka ini ada dua buah baut kita kita harus menggunakan obeng kecil ini kita gunakan respen buat buka jadi udah kita buka baut seduanya ini kita buka pelan-pelan jadi seperti ini temen-temen masih ada satu baut lagi yang harus kalian buka satu baut lagi di dalam ini ada satu kita buka oh lumayan besar ya temen-temen ya lumayan besar kita buka pelan-pelan jadi untuk board belakangnya seperti ini ya temen-temen ya masih ada ada beberapa baut satu baut dan dua buah ada dua baut kita lepas ada dua buah baut kita lepas dulu oke temen-temen udah kita buka jadi langkah kita buka ini nah fungsinya karter ini buat nyongkel pada bagian LCD jadi seperti ini temen-temen sekitar pelan banget nih mukanya ini karena rawan bengkok pada bagian ada beberapa pin LCD nya makanya dia udah udah digital untuk bar nah ini boardnya ya ya temen-temen jadi untuk led-back lednya ada 12345 nanti kita tes apakah dia benar-benar mati atau hanya kurang solderan kita tes dulu kita tes apakah benar mati oh ya benar ini mati untuk led-back lednya jadi ini hanya hidup untuk led-jarumnya ini udah menggunakan lampu led LED temen-temen kita langsung aja tes lednya satu persatu dengan menggunakan voltasi ini maksimal 3,5 volt jadi tidak bisa kurang dia kalau kurang dia tidak akan hidup dan untuk 3,5 volt untuk voltasnya apabila kelebihan dia mengakibatkan si lednya ini akan mati jadi kita tes untuk kutubnya main atau plus kalian bisa lihat disini ada simbol led ada simbol lednya jadi untuk bagian paling panjang ini adalah plus untuk bagian panah ini adalah main ini kita langsung tes aja kita sudah set untuk ketiga lima 3,5 volt kita menggunakan port yang tajam jadi enak sih kita buat atasnya tes led dan tes satu persatu duduk selamat ya teman-teman selamat ya duduk ini teman-teman ini hidup satu ini yang ini hidup ini tiga mati kita akan ganti menggunakan led seperti ini led SMD sama kita ganti menggunakan solder jadi teman-teman kalau ada blower enak menggunakan blower atau gampang dia melepasnya lednya SMD jadi enak menggunakan blower jadi lebih gampang oke teman-teman siapkan solder dan timah jangan lupa kalian menggunakan pinsetnya buat mengangkat si lednya jadi biar lebih gampang jadi caranya begini ini harus pulang-pulang ya teman-teman pereskan pada keunggirannya ini untuk lednya yang engkau mati selanjutnya kita langsung buka sebelahnya ini teman-teman udah kita buka setnya lalu selanjutnya kita langsung pasang pasangnya juga kita menggunakan sebuah pinset biar lebih mudah kalian buat memegangnya jadi tidak tidak panas ini led barunya teman-teman beda sedikit sih kita langsung aja pasang pertama di solder dulu ini sebenernya enak banget pakai ini teman-teman apa namanya blower jadi seperti ini teman-teman jadi kurang rapi sih sebenernya kalau menggunakan solder lebih rapi menggunakan sebuah blower karena ini komponennya SMD SMD kan berfungsi untuk membuka komponen-komponen pada board menggunakan komponen SMD nah pasang lagi untuk lednya oke teman-teman ini hasil akhirnya udah lednya udah kita ganti 3 titik coba kita langsung nyalain dengan menggunakan 12V disini menggunakan soket apakah dia berfungsi dengan baik nah jadi teman-teman disini sudah normal menyala tapi cuman led ini belum kita ganti ternyata warna lednya beda ini kita ganti dulu dengan menggunakan led warna putih agar semua itu sama jadi biar dilihat itu lebih rata jadi kita ganti dulu oke jadi teman-teman lednya sudah kita ganti jadi empat-empatnya ini kita langsung nyalain jadi disini sudah nyala semua teman-teman jadi kita langsung masukkan pada covernya kita pasang dulu ya teman-teman step by step kita pasang dulu kesan-teman teman-teman langsung kesan-teman teman-teman 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati